Kita ke sorotan berikutnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bertemu Presiden Jokowi selama 3 jam di Istana Merdeka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pertemuan itu, membahas hal-hal strategis berbagai persoalan bangsa dan pemilu 2024. Hasto menyebut pertemuan Jokowi dan Mega membahas berbagai hal penting terkait pelaksanaan pemilu 2024. Selain itu, pertemuan keduanya juga membahas agenda strategis kebijakan luar negeri, riset dan inovasi, serta kedaulatan pangan. Pertemuan diakhiri dengan Makan Bersama. Pasti Ibu Negan menaruh perhatian yang begitu besar misalnya terhadap dijaminnya hak konstitusional warga negara untuk memilih di dalam DPT tersebut, kemudian bagaimana seluruh resursus yang diperlukan oleh KPU, Bawaslu, agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Itu hal-hal yang pasti diingatkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Bagaimanapun juga pemilu yang lebih demokratis itu menjadi tanggung jawab dari pemerintahan Presiden Jokowi. Apakah akan di situ juga dibahas masalah pasangan? Ya ini yang kami tidak tahu karena sama itu tidak dirahasiakan.